Selanjutnya termasuk yang berhubungan dengan keterbukaan publik, yang berhubungan dengan perekrutan perangkat desa, juga kita secara transparan, diperdukuan kita juga disampaikan untuk masyarakat agar masyarakat itu tahu untuk perekrutan perangkat desa dengan transparan, dan hari itu juga saat ada pengisian langsung diumumkan. Jadi tes langsung dibuka secara umum, hasilnya bagaimana masyarakat semuanya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Ehan Solehan Channel, channel Ewang Desa. Pagi ini perjalanan menuju dispermas desa Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk mengikuti perlombaan PPI di tingkat proses. Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendirian, sebenarnya saya berempat sama adik saya, Solautin Hidayat, sama Bapak Carik, sama Bapak Kandes Udo Miriparat, tetapi ini bertiga karena adik saya berhalangan semalam. Ikuti terus channel Ehan Solehan, perjalanan kita perlombaan PPI di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti sehingga kabupaten langsung ngetos di Tengriko berarti panggil, langsung panggil Tengriko enggak? Mereka sehingga kabupaten langsung ngetos di Tengah. Ini berarti panggil, langsung panggil, langsung panggil, langsung panggil, langsung panggil, langsung panggil. kecel mbak iya ini saten apa ini mbak ini saten apa ini babat oh babat oh nge nah ini oh babat nawan iya iya selanjutnya jalanan menuju Semarang bila lanjut perjalanan dispermas des provinsi selamat menikmati 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 Pak, surip. Lantai atas, Pak. Pendaptaran. Ajak ada wujud bimba, Kak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Registrasi dulu. Padahal perlombaannya kok Pak ya? Sore setengah empat. Tapi hari ini jam segini harus sudah hadir. Ini acara pembukaan, Pak, ya? Mbak, acara pembukaan, ya? Oh, sudah selesai. Lain ini? Oh, sudah beli uji publik? Lempong berarti, Pak. Lempong. Ternyata di dalam sudah mulai uji publik. Suasana terkini. Radi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Hai berarti dong gawa pendukungi lu Jawa kepercayaan ngomong-ngomong telutok ngomong-ngomong pendukungi katanya tidak kita tanpa SPP tidak tanda tangan dulu ya iya banyaknya mana Mbak Oh perwarjo nah terus domisininya ya perwarjo sama oh teman-teman yang maju sama kuliahnya di UNES UNES Gunung Pati Pak jurusan komputer Oh pegi paut pegi paut Pak Ades pegi paut enggak saya kan PGSD adang gaduh-gaduh Semarang oke apa lagi tenang Mas warung jaman yang ini warung jaman juta 798.231 rupiah dan belanja itu itu bidang pemerintahan persiapan uji terbukaan publik kalau tidak semuanya kita lewati dulu kita seperti baju dan menang orang pernah jambul ya 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 kita mulai dari jambu ditampilkan terimanggung wono kiri wono sabuk kemiri barang ini Pakcari tentangnya buat ngejok jok bukanku ini bening gampang baru kan bukanku ini bening gampang ini bukanku kalau itu kita menggunakan laptop 1 tadi diurutkan itu bagaimana setuju kalau kan diambil PowerPointnya diambil di laptop panit ya iya jadi kita tidak berhenti laptop kardera tinggal kita ada filenya kita mempercepat proses kita fotografer guys dimulai guys kami dari desa kembali barat kecamatan kecamatan subah kabupaten batang kami sampaikan bahwa kami alimohyitir kepala desa kembali barat yang menampaikan disana di situasi lewat video itu Pak Sekdes dibantu oleh teman kami anggota dari BPD perlu kami sampaikan bahwa desa kembali barat terletak di pedalaman hutan jati dari Pantura 5 km dan disana kembali barat untuk tahun 2019 dana BPDES total ada 1 miliar 700 sekian juta dan perlu kami sampaikan pula bahwa kembali barat luas wilayah ada 654 km persegi dengan jumlah penduduk 3.400an jiwa kami sampaikan juga bahwa kembali barat itu terdiri dari sebetulnya ada kenapa kembali barat kembali timur yaitu di kembali barat dikukuhkan menjadi desa kembali barat pada tahun 2002 tepatnya tanggal 24 Agustus itu kita punya visi-visi dengan tercetamnya desa yang agamis, desa yang madeni, dan desa yang berpestasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini APPDESnya desa kembali barat selanjutnya kalau kami sampaikan disini untuk kegiatan yang berhubungan dengan informasi publik desa kembali barat tadi sudah disampaikan di video itu ada informasi yang berhubungan dengan APPDES disampaikan tadi di pasar kita juga dikasih informasi publik di musola, di masjid semua di daerah-daerah strategis kita sampaikan di APPDES ini masyarakat tahu kegiatan APPDES itu di dalamnya itu terutama dan desa untuk apa masyarakat tahu terus nanti realisasinya bagaimana masyarakat juga tahu dan untuk selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa di desa kembali barat maaf kami meripatnya pulang jelas ya untuk yang selanjutnya termasuk yang berhubungan dengan keterbukaan publik yang berhubungan dengan perekrutan perangkat desa juga kita secara tanparan di berdukuan kita juga disampaikan untuk masyarakat agar masyarakat tahu untuk perekrutan perangkat desa dengan tanparan dan hari itu juga saat ada pengisian langsung diumumkan jadi tes langsung dibuka secara umum hasilnya bagaimana masyarakat semuanya tahu yang PPDD yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang lain kita banyak untuk transparansi anggaran tadi sudah disampaikan APPDES dan lain-lainnya itu yang perlu kami sampaikan untuk selanjutnya Alhamdulillah tahun kemarin kita untuk website terbaik di Jawa Tengah dan tahun ini Alhamdulillah kita juga di Kabupaten untuk PPDD kita juga termasuk yang terbaik maka dari itu tahun ini kita di ikut maju di tingkat provinsi itu yang perlu kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikecualikan terima kasih selanjutnya akan dijawab oleh Bapak PPDES terima kasih ini adalah pertanyaannya berhubungan dengan kekembangan dengan kesehatan desa. Perlu kami sampaikan, setiap akhir tahun, di setiap kegiatan RT, pengajian atau pengajian umum, kita selalu menyampaikan sama masyarakat secara verbal. Kita menyampaikan bahwa tahun ini kita sudah membangun kegiatan hidup UA, nilainya sedia, pengajiannya bisa di cek sendiri, masyarakat juga sudah mengetahunya, itu yang pertama, perlu kami sampaikan. Terus yang lainnya, kita juga ada laporan lewat tertulis di papan pengumuman jisan, berupa RLA, laporan akhir APBDES, itu kita tulis, kita pasang di sana, itu juga permintaan dari KPK, itu sudah dipasang, kita di sana, dan mulai tahun kemarin kita sudah memasangnya. Yang lainnya, untuk bisa dilihat oleh orang, masyarakat luar, khususnya masyarakat desa kembali barat yang ada di luar desa maupun di luar negeri, itu semua sudah masuk di website desa, jadi secara fisiknya, misalnya pembangunan klinasi di dupung A, pembangunan di Batang, pembangunan pengasparan jalan, itu di masing-masing pertukuan, itu sudah dilaporkan, sudah disampaikan lewat website desa, dan juga yang lainnya kita juga komunikasi lewat Facebook. Yang selanjutnya, yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur apa saja yang sudah di catat, jelas kita sudah mencatatnya di buku inventaris aset desa, itu juga kita masukkan di sana, semuanya sudah masuk, bahkan kegiatan kami dari tahun 2008, kami Kepala Bisa di 2007 akhir, di 2008 kita ada datanya juga, bahkan kita data itu di lewat buku, di buat buku ada laporan setiap tahunnya, di samping itu sudah di kegiatan kegiatan yang ada di Facebook. Terima kasih. Semoga berkah dan maaf kita semua untuk membangun desa kita yang ada di Jawa Tengah, terutama di Jawa Tengah. Terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, sekali lagi pada saat nantinya kita akan bisa memberikan yang terbaik bagi desa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.